Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Pembalap Repsol Honda Mark Marquez berulang tahun ke-28, tanggal 17 Februari kemarin. Kali ini Marquez tidak bisa merayakan hari jadinya dikarenakan ia harus fokus memulihkan kondisi lengan kanannya. Tak lupa para rekannya sesama pembalap di MotoGP memberikan doa di hari jadinya itu. Di antaranya Johan Mir, Poes Bargaro, Alex Rin, Morbidelli, Jorgo Martin, dan juga para manajer tim Yanni Raslanda Sali dan Lucio Cicinello. Tak ketinggalan pula sang adik Alex Marquez juga memberikan doa dan harapannya kepada Mark Marquez. Harapan saya untuk Marks yang paling saya inginkan adalah ia kembali naik motor, bersenang-senang lagi, dan penderitaannya di rumah segera berakhir. Ia sangat sedih tak bisa menikmati banyak hal, tak hanya di MotoGP, melainkan juga motocross dan flat track. Soal hasil itu nanti saja, setidaknya ia bisa naik motor lagi, ucap Alex Marquez. Tepat di hari ulang tahunnya, Mark Marquez justru menyeluruhkan penyelamatan sebuah perusahaan dalam akun medsos Twitternya. Mark Marquez menuliskan bahwa sebuah perusahaan bernama Seat terancam bangkrut di tengah kondisi pandemi COVID-19. Seat adalah perusahaan yang berasal dari kampungnya sendiri, yang menjadi sponsor pertama saat balapan tahun 2006. Teman-teman, saya dari perusahaan Seat di Gervera, yang membantu saya ketika masih kecil bermimpi menjadi juara dunia. Sekarang mereka membutuhkan bantuan, membuka situs web mereka. Mereka memiliki perhiasan terbaik dan hadiah kristal laser untuk membuat teman-teman Anda bahagia, ucap Mark Marquez. Pabrikan KTM mengajukan protes akar testrader Honda Stephen Bradle tidak bisa menggantikan Mark Marquez sepanjang MotoGP 2021. KTM menilai Honda diuntungkan oleh testradernya, di mana pembalap penguji juga menjadi pembalap pengganti melebihi batas. Honda tentu mendapatkan keuntungan tahun lalu berkat testrader Stephen Bradle. Sebagai tim juara dunia, HRC memiliki peluang uji seperti yang dimiliki tim konsesi. Terima kasih telah menonton! Direktur tim Monster Energy Yamaha Masimo Merigali sangat berharap Maverick Vinales mampu memperbaiki mentalitasnya menjelang MotoGP musim ini. Merigali mengidentifikasi bahwa Vinales kerap mengalami krisis percaya diri. Kami menaruh rasa percaya yang cukup besar kepada Maverick, dan kadang saya bahkan merasa percaya padanya lebih dari dia sendiri. Tahun lalu, ia menjalani musim yang berat karena ia harus menghadapi berbagai masalah berbeda. Namun kami ingin ia fokus pada 2021, ucap Merigali. Maverick Vinales tidak mau disamakan dengan Valentino Rossi setelah mewarisi posisi pembalap utama di tim Monster Energy Yamaha. Vinales sepenuhnya sadar bahwa dirinya belum pantas untuk disejajarkan dengan sosok seperti Valentino Rossi. Untuk mencapai tahap seperti Valentino Rossi, Maverick Vinales menilai dirinya harus mempersembahkan banyak kelar terlebih dahulu untuk Yamaha. Saya tidak seperti Valentino Rossi pada saat ini. Saya membutuhkan banyak kelar juara untuk menjadi seperti dia. Saya tahu peran dan beban yang akan saya pikul di Yamaha, ucap Vinales. Pembalap penguji Kao Grutzlo belum memulai tugas barunya di kejuaraan dunia MotoGP 2021 sebagai pembalap penguji Yamaha. Ia baru akan menjajar Yamaha Waziat M1 terbaru pada 5 Maret mendatang. Pembalap penguji Ducati Michel Pirro tengah pekan lalu sudah menjajar Ducati Desmosi DGCV21 yang dikenalkan hanya beberapa hari sebelumnya. Para pembalap penguji Honda Aprilia dan GTM kini sudah siap melakukan tes DGR Sepanyol. Namun begitu, Yamaha sama sekali belum melakukan tes dengan tes rider baru mereka Kao Grutzlo. Padahal mereka sudah memperkenalkan Yamaha Waziat M1 versi 2021. Kami belum bisa melakukan tes saat ini, penyebab utamanya karena pabrik kami di Jepang. Selain cuaca yang tidak mendukung, Grutzlo mungkin juga harus melakukan rangkaian karantina jika pergi ke Jepang. Para penguji kami di Jepang juga tidak bisa melakukan tes dengan maksimal. Selain itu, butuh waktu panjang untuk mengumpulkan komponen dan mengirimkannya ke Qatar. Jadi tes sesungguhnya baru akan dilakukan di Qatar untuk ketiga penguji kami, ucap Merek Gali. Kehadiran Fabio Quartararo di tim Yamaha MotoGP tukar posisi dengan Valentino Rossi yang musim ini berada di tim Yamaha satelit Petronas Yamaha SRT. Meski begitu, sekuat Fabio Quartararo di tim Yamaha MotoGP musim ini mendapatkan warisan dari Valentino Rossi sebelumnya. Hal itu terlihat dari susunan tim Yamaha MotoGP Fabio Quartararo yang diperkenalkan di launching tim Yamaha MotoGP. Ada dua warisan mekanik Valentino Rossi yang bakal membantu Fabio Quartararo di Yamaha MotoGP musim 2021. Mereka adalah Bernard Anxiao dan Mark Robert Elder. Mereka berdua adalah mekanik yang selalu menemani Valentino Rossi. Di MotoGP 2021, Yamaha sadar mesin terbaru mereka tak banyak berguna dan kini justru hendak mengikuti spesifikasi motor awas yang digunakan peran Komor Bideli. Hal itu dikarenakan hasil yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang didapatkan rekan steamnya Fabio Quartararo saat itu. Saat ini, Yamaha tengah berupaya untuk mengubah spesifikasi motor WCR M1 2020 mereka, agar lebih dekat dengan WCR M1 2019 spek A milik Morbideli. Salah satu bagian yang akan diubah adalah sasis WCR M1 2020. Selain itu airbox atau kotak udara di motor tim pabrikan itu, juga akan direvisi untuk meningkatkan kecepatan tertinggi. Tahun lalu, kami memiliki tiga motor pabrikan yang sama, ditambah mesin 2019 spek A yang digunakan Frankie. Namun hasilnya Frankie bisa bersaing, tetapi malah yang memakai motor pabrikan justru tidak bisa berbuat banyak, ucap Marek Gali. Manajer tim Red Bull KTM Factory Racing Mike Leitner dan Direktur Teknis KTM Sebastian Riese mengacungkan jempol pada kerja keras Danny Pedrosa sebagai test rider mereka di MotoGP. Menurut Riese, selama dua tahun bekerja sama dengan Pedrosa, tak pernah mengiring para insinyur KTM untuk menyesuaikan karakter motor RC-16 dengan gaya balapnya yang unik dibandingkan kebanyakan rider karena tubuhnya yang mungil. Dhani adalah orang yang sangat cerdas dan mempunyai banyak pengalaman. Jika ia membuat motor kami beradaptasi pada dirinya dan tinggi tubuhnya, mungkin kami akan mempunyai masalah dengan rider kami yang lain. Namun Dhani tak pernah berpikir begitu. Ia selalu bekerja agar motor kami cocok untuk semua orang. Lebih dari sekali ia mengatakan ini bukan arah yang tepat untuk saya. Tapi saya tahu 90% bahwa para rider KTM bisa lebih cepat dengan ini, ucap Sebastian Riese. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania! Terima kasih telah menonton video ini.